Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel guys Oke teman-teman, di video kali ini Aku mau bongkar resep rahasia aku ya teman-teman Ke kalian semuanya Buat kalian yang barangkali juga pengen buka usaha angringan Dan ini, insya Allah dijamin ya Semua lidah ini masuk guys ya So, bagaimana resepnya? Simak terus sampai habis guys Oke teman-teman, jadi untuk bumbunya Bumbu dasar ini ya teman-teman, gak banyak sekali Karena kita juga harga seribuan yang kita jual otomatis ya Kita menyesuaikan dari bahan juga ya teman-teman Tapi ya teman-teman, meskipun segini Insya Allah ini rasa dijamin memuaskan dan bikin ketagihan guys Untuk yang pertama, ini ada kacang Ini kurang lebih 1 per 4 ya Kemudian juga ada cabai Ini ada cabai jawa merah besar ya Terus, gak ada cabai kecil ya Mami? Gak ada Gak usah pakai cabai rawit ya Juga ada kemiri Ada juga bawang putih dan bawang merah Ini ya bumbunya teman-teman Kalau ini sebenarnya buku baceman ya Yang kemarin aku sudah bikin videonya ini Bumbunya cuma ini, tinggal dihaluskan saja guys ya Dan untuk takarannya teman-teman Yang namanya orang masa ini perlu gak usah terlalu Sama dengan takaran-takaran yang ada Tadi perbandingannya teman-teman Ini 1 banding 1 guys ya Jadi gak banyak Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4 ya Hanya 4 macam Dan ini nanti dihaluskan Menggunakan blender guys ya Tapi ini teman-teman sebelum di blender Ini harus digoreng dulu ya Sampai layu Dan kemudian setelah digoreng Ya tinggal di blender guys ya Sekarang kita goreng dulu ya Biar teman-teman tahu Kita siapkan wajan dulu ya Yang nanti Untuk ini Penggorengan ini Jadi ini digoreng dulu Sebelum di blender guys Gak usah terlalu banyak juga Minyaknya Dan kita cemplukin kayak gini guys Gak usah nunggu panas ya Langsung cemplukin aja Gak apa-apa Karena ini tujuannya Biar layu tok ya Sambil lalu nunggu ini layu teman-teman ya Sambil lalu nunggu ini selesai Teman-teman bisa tinggal untuk ngeblender Kacangnya yang tadi ya teman-teman Dan ini kacangnya sudah kita blender guys Hasilnya kayak gini guys Nah ini kacangnya halus ya Dihaluskan Kalau pakai manual ini capek teman-teman ya Jadi harus pakai alat bantu Yaitu blender Jadi ya jadinya kayak gini Sebelum di Ini mentahannya ya teman-teman Dan ini ketika kurang lebih 10 menitan ya teman-teman Karena kita gak pakai waktu yang pas Yang penting Ya teksturnya bisa teman-teman lihat Kalau sudah seperti ini Mungkin sudah selesai ya teman-teman Dan tinggal kita blender saja guys Oke kita blender dulu Dan jadinya kayak gini ya teman-teman Ini setelah di blender Bumbu yang digoreng tadi Seperti ini Jadi ketemunya kayak gini guys ya Hanya dua Dua Apa ini namanya ya Dua bagian ya teman-teman Dan ini teman-teman ya Sebenarnya tidak semua langsung dicampurin ke sini Jadi untuk ukuran yang Segini Kacang segini ini Yang tadi itu Ini kurang lebih Ditambahin ini kurang lebih 3 sampai dengan 4 sendok Jadi gak semuanya Jadi ini Sambal segini banyak ini bisa Mencapai Satu bulan Lebih ini ya Kadang-kadang ya teman-teman Kalau lama Jadi ini memang Banyak sekali Untuk yang segitu tadi Tadi yang penting teman-teman itu Tahu perbedingannya itu Satu banding satu guys ya Tapi sebelum nanti dicampur ke kacang Ini harus digoreng lagi Mami ya Karena ini Ya sampai mateng Karena ini bisa disimpan teman-teman Gak langsung habis juga gak apa-apa Bisa disimpan di kulkas Kayak gitu ya Cuma nanti Kalau mau masak ini Harus digindingin dulu Jadi tinggal nanti Nambahin lagi Apa Nyamburin ke kacangnya Kayak gitu guys Ini sampai mateng ya Kurang lebih berapa menit Mami Setengah jam bisa ini Oh iya Jadi semakin lama Semakin kuat ini ya Semakin awet Karena ini Apa Bahan Lama ini teman-teman ya Bisa digunakan sampai lama Jadi gak harus langsung habis guys Nah Jadi ini ya teman-teman Penampakannya Kalau sudah mateng Untuk ciri-cirinya teman-teman Aku kasih tau Saja ciri-cirinya Itu Minyaknya ini ya Jadi minyak yang tadi itu Ini berubah jadi seperti ini Merah-merah Gimana gitu ya Jadi sangat bergoda sekali Sudah dari harumnya juga Sudah terasa ya teman-teman Dan setelah itu tinggal kita Pindah dulu ya Teman-teman Sebelum nanti kita Tuangin kacangnya guys Karena ini gak semuanya ya Dicampurkan sama yang Kacang tadi itu Nah untuk wadahnya Teman-teman juga harus sendirikan Gak boleh dicampur Dan sekiranya juga bisa Disimpen di kulkas Dan wadahnya gak usah terlalu besar ya Kalau terlalu besar nanti mungkin Gak bisa disimpen di kulkas guys Ini aku pakai wadah Dari aluminium ini ya Ini sangat aman Stainless Jadi ini Juga dinginnya tuh Terasa ya teman-teman Kalau di kulkas ini Kalau udah dingin Stainless itu Nah ini ya Ini gak usah di Habiskan semuanya Ke wadah yang tadi Karena ini kalau dihitung Kurang lebih ya Antara 3 sampai dengan 4 sendok ya Ini harus disisakan Daripada nanti diulang kali Jadi langsung saja Ditinggalkan disini Kalau awal masa ya teman-teman Ini kebetulan kemarin Bubunya habis semua Karena Malam ini ya Pas aku buat video ini Pas libur juga teman-teman Jadi aku ada kesempatan untuk Videoin ini guys ya Berbagi ilmu ke kalian semuanya Dan langsung saja Kita Ambil Kacangnya Dan langsung kita tuangkan Nah Kayak gitu ya Bisa teman-teman lihat Perbandingannya Sangat sedikit Sebenarnya sambal yang tadi Untuk kacangnya Kurang lebih Seper 4 Ini Bumbu segini Aku tuh biasanya Paling lama tuh 2 hari Iya 2 hari Paling lama 2 hari Kebanyakan Ini 1 hari Langsung habis ya teman-teman Bumbu sebanyak ini Dan bumbu ini teman-teman Sudah include ya Jadi Semua sate Setelah dibakar Langsung dicembungin ke ini Terus disini Kurang lebih berapa menit Mami Lama juga Lama juga ini ya Sampai berwarna coklat Nantinya Ini kan masih agak Keputihan ya Warna Apa ini Warna Silver Coklat Coklat muda ini ya Agak-agak Ke silver Jadi nanti Sampai Teksturnya Ke coklat Guys ya Dan Nanti ini juga perlu ditambahin apa Gula ya Iya Gula Terus Gula nya bisa kita ceplungan Oh iya Ada gula Gula kita pakai gula ini Gula merah Gula merah guys ya Pakai yang kecil 2 2 saja ya Gak usah Yang besar Yang kecil-kecil 2 Jadi tambahin gula Itu Dan ada lagi tambahin ya Yang garang Garaang Itu bumbu Bumbu Anu ya Bumbu wajib ya Kayak gitu ya Tinggal tambahin Teman-teman tuh Ya rasain sendirilah Kalau ini gak ada takaran sih Kalau kita masak itu Yang penting itu Ya teman-teman Seleranya kayak gimana Itu Ini garam ya Tambahin sendiri guys Ini garam Terus ini Penyedap Penyedap rasa Bisa teman-teman lihat Hampir berapa Sendok tadi 3 lah 3 sendok makan Eh teh Sama Sama gula ya Gula pasir Gula pasir Gula pasir ini Tambahin juga gak Nanti Kita pilih Biasakan dulu Kalau udah nganis Oh iya Karena kan sudah ada Bumbu yang Ini tadi ya Teman-teman Gula merah Dan tambahin juga Kaldu Kita pakai kaldu Ayam Ayam Satu bungkus Satu bungkus saja Untuk ukuran Satu wajan Kayak gini Teman-teman Udah ya Jadi Tinggal teman-teman Aduk-aduk Sampai lalu Ditunggu Sampai mendidih Dan sampai warnanya Kecoklatan Dan nanti Setelah Ini Hampir mengental Itu tambahin Sedikit kecap Sampai warnanya Menggoda Seperti bumbu sate Yang teman-teman Lihat itu Gak usah terlalu Banyak-banyak Karena Satu saset Untuk ukuran Segini Hanya satu saset Kecap Nanti teman-teman Sangat gampang Sekali Nah Jadi itu ya Untuk resepnya Saya rasa Sangat gampang Sekali Kalau teman-teman Itu ikuti Yang penting Dasarannya Teman-teman Ada skill Untuk masak Untuk awal Yang jelas Memang Perlu Coba Perlu mencoba Gak mungkin Langsung moro-moro Enak Terus Coba Sampai rasanya Itu maksimal Baik teman-teman Untuk videonya Cukup sampai disini dulu Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye